Jangan berisik bun, ada yang lagi konsentrasi penuh nih. Nah loh, kenapa si Yaksa jadi ikut-ikutan kayak gitu ya? Jadi salah satu kebangan Indonesia, ini dia naga khas kita, si Komodo. Gimana kira-kira karakteristiknya kita kenalan di Sapropedia sekarang. Saking kagumnya, sampai tidur-tiduran segala dia. Supaya bisa lebih dekat sama si naga asal NTT. Tapi gak usah jauh-jauhnya berang ke Pulau Komodo bun, Panan. Kalau emang penasaran, lihat si Komodo lewat. Langsung aja yuk, ke TMII Jakarta Timur. Udah ada si Angel dan Arnold, yang siap menyapa bunda-panda nanda sekeluarga. Jenis biawak terbesar yang pernah ada, Komodo tuh berdarah dingin bun, Panan. Makanya, aktivitas mengejar mangsa seperti ini biasa dilakukan. Kecepatan larinya aja bisa mencapai 20 km per jam. Jadi, sembari olahraga, kegiatan ini juga untuk menjaga badannya supaya tetap hangat. Tuh, tergolong predator ini yang namanya Komodo, meskipun penglihatannya ini cuma 300 meter. Tapi, kalau soal penciuman, ini mereka bisa sampai 10 km. Tuh, pada nyamperin semua mereka. Makanan si Kadal besar ya daging-dagingan. Tapi, baiknya emang daging kambing ternyata. Itu karena kambing termasuknya sedikit lemaknya. Beda sama daging ayam yang memiliki banyak lemak. Terus, daging kambing memiliki stifat panas yang cocok untuk Komodo. Kalau misalkan di alamnya, ini Komodo tergolong hewan fredak yang rakus. Ada apa aja dimakan, dikasih apa aja dimakan. Tapi, kalau di sini, ini makannya bisa diatur. Seminggu, cukup satu kali aja untuk satu ekornya 500 gram. Jadi, kalau dua umur 4 tahun, ini 1 kg. Tapi, kalau misalkan berat atau panjangnya ini nambah, ini akan nanti ada tangan cekan juga. Terus, makannya juga akan ditambah. Tau nggak, Bun Panan? Si Komodo ini bisa makan sampai 80% dari berat badannya. Wow! Banyak amat ya. Ke siapa hayo? Selain itu, Komodo termasuk hewan yang lambat dalam mencerna makanan. Di alamnya aja, semisal udah kenyang, Komodo bisa kuat bertahan tanpa makan hingga hitungan bulan. Dan, kalau perut udah full, berjemur kayak gini jadi aktivitas favoritnya. Jadi, salah satu aktivitas yang suka dilakuin, apalagi kalau tadi habis dimakan, berjemur untuk mempermudah mencerna makanan yang baru aja dimakan. Kenyang ya. Memiliki nama latin, Varanus Komodoensis, Komodo-Komodo muda memang lebih suka tinggal di atas pohon kayak gini, Bun Panan. Selain karena sifat alaminya, ini juga jadi pertahanan diri dari serangga Komodo-Komodo dewasa. Tapi, biar sangar-sangar begini, si Komodo tuh sensitif sekali. Terutama soal suhu. Kalau Komodo itu kan cara sersia sendiri kan memang suka cuaca ekstrim ya, Mas. Itu sekitar suhunya itu 35 sampai 36. Uh, memang panas ya berarti ya. Sesuai dengan kondisi suhu kita di sini ya. Karena kan 36, 37 gitu ya. Gak terlalu jauh sama di asalnya ya. Nah, kemudian kelembapan suhunya juga di video udah dicek itu sekitar 60 sampai 70. Oh, selalu dijaga ya berarti. Sudah dipastikan dulu nih ya Bu ya. Sebelum didatangkan ke sini memang semua aspek yang diperluin itu sudah ada ya. 24 jam suhu di sini dipantau. Soalnya kalau suhu Komodo rendah bisa berpengaruh pada metabolisme tubuhnya dan jadi gampang sakit. Untuk tidur kalau malam hari tetap lengkap dengan lampu lupa hangatnya. Soalnya suhunya itu harus dijaga sekitar 20an ke atas sampai 30 derajat ya, Mas. Tuh, biar tetap hangat badannya. Ya lebih istirahat ya kalau kayak gini. Meski serupa selain soal ukuran, Komodo ini berbeda bunpanan dari biawak air pada umumnya. Meski sama-sama jago berenang, nyatanya Komodo justru gak bisa terlalu lama di air. Karena akan mempengaruhi suhu tubuhnya. Selain itu, postur tubuh yang lebih tinggi ketika berdiri juga jadi pembeda antara Komodo dan biawak yang cenderung lebih pendek ketika berjalan. Ini beda sama biawak air. Komodo itu jenis yang berbeda walaupun familia yang sama. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 4 meter lebih untuk umur 30 tahunan. Sedangkan yang ini masih 4 tahun, jadi masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Sama halnya dengan jenis reptil pada umumnya. Komodo juga berganti kulit bunpanan. Pergantian kulit secara rutin begini menjadi tanda kalau ternyata mereka memang sehat dan tubuh normal setiap bulannya. Tuh sekarang tau kan nih, bedanya biawak sama komodo apa. Gak cuma dari segi ukuran, ini juga nanti gede. Tapi dari sebuah karakteristik sama sifat itu juga beda. Tapi yang pasti, mau hewannya apa, liar sekalipun harus tetap dijaga pelestariannya. Soalnya kelangsungan hidup mereka itu tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum, salam dari Bandung. Bunpan Nanda. Nah, ini judulnya Mie Basso yang gak cuma ngenapisan, tapi juga begini yang tok tok banget pokoknya mas. Kenapa? Karena... Okay...